Dulu saat awal PPKM, saya sempat mampir ke salah satu warung makan Betawi di Bilangan Ragunan. Namanya Warung Betawi Haji Apen. Pecak ikan adalah salah satu andalan kuliner di sini. Tapi hari ini saya ingin membahas warung Haji Apen dari kacamata yang berbeda. Tak hanya pecak gurame-nya ternyata yang favorit. Ada menu favorit lainnya yang mungkin belum banyak orang yang tahu, yakni jengkol balado dan juga iga penyet. Untuk review kali ini, saya langsung bertemu dengan pemilik warungnya nih, yakni menantu dari Haji Apen sendiri, untuk mengulik sejarah rumah Betawi Haji Apen lebih dalam lagi nih guys. Oh iya sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, biar channel ini terus berkembang ya guys. Main-main juga ke Instagram kami, Richard underscore Tritalar Senja dan juga Tritalar Senja. Ikutin terus vlog kami kali ini ya. Mau pesen dong, jadi disini tuh selain pecak, sayur asem, ada juga favorit yang lain yaitu iga penyet kan mbak? Jadi iga penyet itu sambalnya nanti kas sama gue boleh minta jengkolnya juga. Dan ada juga sop iganya, tapi nanti gue minta kuahnya aja. Jadi bagi kalian yang ingin kuliner di Haji Apen, ada menu lainnya yang bisa kalian coba. Ada iga penyet, ada jengkolnya juga, ada sop iga. Yaudah kita pesen. Aku pesen ya mbak. Makasih. Oke mas, dengan mas siapa mas? Titan. Titan. Mas, selaku apa nih? Saya disini menantu dari Haji Apen. Kebetulan, ya bapak kan sudah almarhum, tinggal ibu, istri saya anaknya almarhum Haji Apen. Oke, ada berapa sih mas? Total putra-putri dari almarhum bapak Haji Apen itu ada tujuh orang. Oh ada tujuh orang? Tujuh orang. Dan kebetulan istri saya yang paling kecil. Oh paling bontol. Paling bontol, betul. Mas, kalau kalian pernah denger-denger kan dulu, gimana sih awalnya ngeripis itu, sejak tahun berapa bisa dibilang? Bagaimana mas, sekarang singkatannya? Oke, warung berdiri dari tahun 2004. 2004? Iya. Dulu jualan disini apa? Memang disini tempatnya. Dulu kan? Ya, jadi kalau mas datang ke bawah itu yang garasi, yang rolling door itu, awalnya itu? Oh awalnya garasi, nanti kita siap gaji. Ya, jadi awalnya garasi itu sekitar 20 orang ya. Jadi kayak warteg itulah modelnya dulunya. Awalnya, mejanya panjang-panjang. Kapasitas 20 orang. Iya, hanya 20 orang awalnya. Terus ibu itu pensiunan dari Badan Diklat Kejaksaan. Nah, di Badan Diklat itu, ibu bertanggung jawab untuk kantin, persen anak di Diklatnya. Nah, dari setelah pensiun di 2004 itu kebetulan ibu memang hobi masak, yaudah dilanjutin. Dibantu dengan dua tetangga waktu itu awalnya. Nah, tapi ternyata berjalannya waktu, kok satu potensi yang besar untuk dikembangkan, gitu kan? Kebetulan anak-anaknya juga. Saya dan istri saya lulusan dari perhotelan, yang memang kita di bidang F&B cocok ya. Jadi 2004 berjalan, semakin ramai. Kita mulai profesional kelola itu di tahun 2013. Jadi, ya istri saya dan saya ketemu di salah satu Hotel Bintang 5 di Jakarta. Kebetulan saya, memang saya digemar kuliner tradisional. Mau itu Jakarta, Jogja, atau manapun. Selama itu tradisional, ya itu saya kembangin. Akhirnya kita diskusi sama istri saya waktu itu. Siapa nih yang mau berhenti untuk kelola secara full ya. Jadi dari 2013, istri saya resign dari hotel tempat bekerjanya. Fokus di sini. Tapi saya tetap bekerja di hotel. Oh, memang gitu. Tapi sekarang udah nggak akan mas? Saya masih. Oh, masih serta. Oh, berarti yang masak bukan bapak doang, ibu. Ibu. Jadi semua resep itu ibu. Dan ibu itu memang, karena anak perempuannya itu ada lima ya. Hampir semua anak perempuannya itu bisa masak. Jadi resep yang dari ibu itu memang kolaborasi anak, ibu, modern. Terus apa nih yang lagi kekinian sekarang ini, ya itu yang dikembangkan. Tapi pakai nama bapak. Tetap pakai nama bapak. Dulu awalnya memang ada spesifika sayur asem, pecak, atau memang spesifik masakan betawi? Kalau masakan betawi yang... Dulu awalnya ya? Awalnya ya, pecak itu. Pecak? Pecak. Jadi pecak itu, ya kalau boleh jujur, setelah kita boom, baru ada pecak-pecak yang lain. Oh, gitu. Untuk di area ya. Area sini ya? Ya, jadi sebagai pionir ya. Pionir ya. Ya, betul. Kepecak. Karena pakaian di sini banyak juga sekarang bervariasi ya. Jadi ada yang bumbu kacang, ada yang bening. Kalau kita kan termasuk yang bening. Ya. Kalau saya cobain kan, orang kan tahunya mungkin pecak. Nggak ada di sini juga ada iga yang salah satu tahun. Ya, betul. Iga penyet. Iga penyet. Ada jengkol. Ada jengkol. Ada jengkol. Ada jengkol. Care-care-nya apa sih, mas? Biar konsumer bisa datang lagi. Apalagi yang dipegang sama misalnya? Warung ya. Jadi kalau di kita itu, pelayanan sama kualitas ya. Itu aja sih yang kita pertahankan. Ya, dulu kan staffnya hanya dua. Tapi sekarang alhamdulillah berkembang waktu dan warung juga. Sekarang kita ada delapan staff. Ada delapan staff. Itu pun kita masih dibantu sama kakak-kakak. Kalau misalnya mereka libur kerja ya. Karena sebagian kan PNS. Jadi kalau mereka libur ya, mereka kesini semua bantuin. Seperti itu sih. Jadi memang benar-benar usaha keluarga yang kita lanjutin seperti itu sih. Di sini jam depannya jam berapa? Oke, kalau buka itu kita jam 9 pagi sudah buka. Ya, jam 9 pagi sampai jam setengah lapan. Kalau malam. Kecuali hari Minggu kita tutup. Dan hari Kamis itu, karena memang kita setiap Kamis ada pengajian rutin ya. Keluarga, jadi hari Kamis kita tutup sebelum maghrib. Jam 5 sudah tutup. Kalau variasi harga dari berapa sih mas sekarang? Sekarang pecah deh. Oke, pecah itu tergantung ikannya ya. Jadi, ada lele, nila, emas. Kita mulai dari 25 ribu sampai gurame itu 49 ribu. Gurame itu 49 ribu. Kalau iga itu berapa mas? Iga itu 30 ribu. 30 ribu? Ya. Terus itu tidak ada sayur rasem ya mas? Ada sayur rasem. Terus ada jengkel balado. Terus kita juga ada pepes perut ikan. Oke. Pepes ayam. Terus kita juga punya terong balado. Iya. Gitu sih. Kemarin juga sempat pandemi. Aku waktu itu sempat bonus doang. Hmm. Mas, waktu itu gimana mas? Bisa survive akhir-akhirnya? Alhamdulillah ya, pandemi 2 tahun kemarin itu karena memang saya udah bekerja sama dengan salah satu aplikasi online ya, ada 2 dari situ kita tetap itu. Jadi, walaupun warung offline kita tidak bisa tamu datang, tapi kita info ke tamu-tamu via WA Group atau WA Warung. Kalau kita tetap melayani untuk checkway. Masih bisa? Di mana? Grab food? Saya ada go food, ada grab food. Go food sama grab food? Ya. Ini lokasinya berarti di jalan apa sih mas? Lokasinya ini di jalan Saco nomor 12 RT1 RW4. Pokoknya patokannya Ragnan. Patokannya pintu utama Ragunan sebelah kelurahan Ragunan. Oke. Oke, terima kasih mas. Titan tadi ya? Iya. Terima kasih banyak mas. Iya, selamat-selamat. Wow, udah sampai nih guys. Jadi kita pesan menu yang nggak biasanya ya. Jadi kalau di AJP itu orang biasanya pecak gitu ya. Kalau kita sekarang pesannya jengkol. Sama iga penyet ya mas ya? Ini iga penyet udah dapet kuah berarti ya? Iya. Wah, udah dapet kuah kaldunya nih. Wow, mantep. Oke mas, terima kasih ya. Oke guys, menu-menunya udah datang di Haji Apen ini. Jadi nggak cuma pecak aja. Di sini juga favoritnya itu iga penyet. Itu udah termasuk kuahnya. Jadi kalau kita pesan. Nih, gue kasih tau. Nih, wah. Ini favoritnya ya iga penyetnya. Sambelnya tuh khas banget. Warna-warni ya. Menarik banget. Merah sama hijau. Wuduh. Ini ada lalapannya. Ada selada. Dan teman-temannya ada timun. Nah, ini udah satu paket sama ini nih. Wah, iga. Wah, shop iganya. Jadi shop iganya sebenarnya ada. Tapi kalau kalian pesen iga penyet ini udah termasuk kuahnya gitu. Tuh. Keliatannya ya. Segar banget. Tapi kalau kalian pengen pesen yang iganya juga ada. Nah. Salah satu yang spesial juga. Selain pecak. Ya ini gengkol. Ras Betawi. Wuruh. Ini mah bener-bener ya. Gede-gede. Iya kan. Wuh. Dijamin. Di toilet rumah bakal harum semurbak. Kalau pagi-pagi. Ya. Ketahuan itu gak bakal bohong. Gue pesen kerupuknya juga guys. Ini sama nasi. Nah. Sebelumnya gue penasaran dulu nih sama kuahnya nih. Kita cobain ya. Wah. Kaldunya berasa banget ya. Tuh kelihatan gue minyak-minyaknya. Kita cobain. Mangan sih yuk guys. Waduh. The best. Eherlek. Wah. Ada daun bawangnya juga. Bawang goreng. Ada daun bawang. Waduh. Ini enak banget. Kuahnya aja udah enak banget ya guys. Kaldunya burinya berasa banget. Udah kalian-kalain. Udah. Sekarang kita cobain. Tentunya. Wah. Lihat. Wah. Ini jadi banyak ya. Porsinya ya. Tuh lihat. Ini ada sekitar banget. Porsinya satu, dua, tiga. Ada empat. Wah. Ini ya. Wah. Waduh. Kacau sih ini. Kacau. Kacau. Oke. Siap. Masih yuk guys. Tung. Ini ya bener-bener enak banget ya. Dia tuh lembut banget guys. Dan. Yang paling spesial memang racikan sambalnya itu loh. Sambal merah sama hijau. Asinnya. Burinya. Pedasnya. Semua. Jadi satu. Jadi. Harmoni yang enak banget rasanya. Makan sih yuk guys. Wah. Hmm. Waduh. Ini abis makan itu kalian semput. Jangan lupa pakai ini. Enak banget ya. Tuh. Dia gak ngelawan. Langsung lepas gitu loh. Di tulang iganya. Ini lembut banget sih emang. Bener-bener. Tuh. Mangan sih yuk guys. Wah. Terbaik sih ini. Parah. Parah. Lihat ya sambalnya ya. Wah. Mangan sih yuk guys. Wah. Hmm. Abis makan langsung buru-buru nih. Buru-buru. Mau kemana di mulut. Wah. Wah. Eh. Herlek guys. Minumnya serai. Waduh. Sempurna. Sumpah seger banget. Nah. Sekarang kita cobain ini ya nih. Gengkolnya. Aduh. Bisa. Dimarahin orang rumah ini mah. Waduh. 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 Bahaya. Jengkol. Tidak. 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 Wah. Wah. Parah jengkolnya. Bukan kayak jengkol. Ini mah. Kentang. Tidak ada rasa jengkol sama sekali. Masa. Tidak. Gila. bentar bagaimana dia makan kentang. Masak. Parah. 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 Bukan. Empat. makes. wah wah parah ya ini mah jengkolnya di gado nggak berasa guys kayak berasa gado tentang baladok enggak bohong gua parah sini Bang jel coba entah wah wah mudah-mudian kadang-kadang ngalahin sini jangan lupa kata lada dulu parah bener-bener kayak bukan jengkol bener-bener bukan jengkol aduh betul maksud ya guys ya empuk dan bener-bener bau jengkolnya tuh bener-bener sedikit sekali makanya kayak bener-bener makan tentang tabelnya juga juara wah ini Bang Jars coba entah pesan nasi satu lagi ya wah gue minum dulu ya guys ini salah satunya yang ciri khas disini juga es serai nih kalian harus cobain ini aduh rasanya kayak jeruk-jeruk gitu ya wah parah sih nih jengkol sama iganya gua kasih skor sempurna 10x10 ini enak banget iganya tuh dagingnya empuk banget buri rasanya sambalnya juga sambal merah sambal hijaunya bikin rasa yang pedes yang gak terlalu lebay tapi ninggalin karakter pedes di mulut nah jengkolnya nih yang paling spesial dia tuh bener-bener bau jengkolnya minim banget empuk juga wah sempurna jadi kalian kalau ke aja pen gak cuman pecen pecak aja kalian juga bisa pecen iga penyet udah termasuk kuah sama jengkolnya oke guys terima kasih udah ngikutin vlog gua kali ini jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini main-main juga ke instagram kami richard__titalarfenja dan juga tritalarfenja sampai jumpa di vlog makan berikutnya makasih ya guys like and click daaaah yang bisa hih ya 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 ya